Tim Sargabungan pada Senin 15 November berhasil menemukan dua jenazah atas nama Arvan dan Rizky yang hilang setelah mengalami kecelakaan laut. Sebelumnya jenazah atas nama Agus Liansyah sudah ditemukan terlebih dahulu oleh Tim Sargabungan. Kepala Seksi Operasi dan Kesiagaan Badan Pencarian dan Pertolongan Sartarakan, Dede Haryana mengatakan, jenazah korban atas nama Arvan pertama kali ditemukan pada pukul 10.02 waktu Indonesia Tengah di dekat Ritmuara Idek. Jenazah ditemukan 700 meter dari lokasi kejadian. Tidak berselang lama, tim gabungan akhirnya menemukan jenazah korban atas nama Rizky yang ditemukan 800 meter dari lokasi kejadian awal. Dengan ditemukannya seluruh korban kecelakaan laut di perairan Tanjung Pasir tersebut, Operasi Sargabungan pun dinyatakan ditutup. Alhamdulillah di hari ketiga kita telah menemukan dua korban atas nama Arvan dan Rizky. Arvan ditemukan pada pukul jam 10 pagi, sekitar 701 meter, dan satu jam kemudian ditemukan lagi si Rizky, sekitar 800 meter dari LKP. Jadi, kedua korban telah ditemukan dan langsung dievakuasi ke RSUD Tarakan. Setelah ditemukan hal ini, usur-usur yang terlibat dalam Operasi Kekitan Sargabungan dinyatakan di Kepala Dikasirma Sonsing dan dinyatakan ditutup. Sementara itu, Kasat Polair Polarestarekan AKP Kamsun Sitanggang mengatakan, dari kejadian yang menimpa ketiga korban, pihaknya masih memberikan dugaan sementara penyebab tewasnya tiga korban disebabkan oleh kecelakaan laut. Pihaknya pun perlu mencari informasi dan melakukan penyelidikan terkait penyebab peristiwa tersebut. Tidak, masih kita berpatokan laka laut. Jadi, nantinya kita masih tetap mencari informasi, melakukan penyelidikan tentang kasus tersebut. Jadi, belum bisa kita pastikan. Yang jelas laka laut dulu. Masih kita lakukan analisa dulu. Jadi, masih laka laut.